hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my YouTube channel Desi Puspita setelah sekian purnama enggak bikin video akhirnya aku coba upload lagi ya video yang sebenarnya ini ini adalah video baru yang aku bikin jadi beberapa bulan atau beberapa minggu yang lalu aku bener-bener enggak punya stok video aku juga bener-bener enggak bikin video gitu jadi emang bener-bener apa rehat dulu dari dunia per YouTube-an dan sekarang baru mulai up lagi itu pun dengan video video yang mungkin masih sama receh gitu ya karena di video kali ini aku mau coba unboxing perintilan perintilan buat makeover rumah jadi kalau ada yang ingat aku sudah ambil rumah subsidi ya tapi rumahnya itu sebenarnya super mini ya belum ada dapurnya jadi aku dan Pak Su bikin dapur gitu ya di belakang sedikit dan ada penambahan satu kamar buat anak bujang karena emang rumah subsidi ini kamarnya cuma dua dan pun sudah mulai remaja jadi kita sudah mulai memisahkan kamar anak laki-laki dengan anak perempuan gitu tapi karena kita punya hepeng itu cuman sedikit atau terbatas makanya semua pengerjaan membuat dapur dan membuat satu kamar buat anak bujang itu dilakukan oleh Pak Su sendiri karena itu tadi ya karena kita cuman punya hepeng yang sedikit jadi hepengnya itu terbatas makanya pengerjaan rumah ini lama ya secara kan Pak Su emang harus kerja dan kita setel-setel waktu aja gitu biar ya Pak Su bisa nyambi kerja nyambi bikin dapur sendiri gitu Nah kali ini aku cuman mau unboxing ya sedikit saja itu pun sudah ngumpulin dari beberapa bulan yang lalu ada yang sudah tiga bulan yang lalu itu aku beli tapi belum pernah aku pasang belum pernah aku buka gitu ya makanya sekarang mau di unboxing jadi dari tiga bulan yang lalu aku ngumpulin sedikit demi sedikit gitu itu pun sebenarnya masih kurang cuman ya aku unboxing aja karena sudah ada lumayan ya maksudnya lumayan itemnya gitu makanya aku unboxing sekarang mudah-mudahan dapurnya segera selesai kemudian kamar anak bujangnya juga udah segera selesai maksudnya segera selesai jadi aku bisa make over dapur make over ruang tamu dan make over kamar mudah-mudahan ya doain teman-teman semoga pengerjaan rumah subsidi ku ya dengan penambahan dapur dan penambahan satu kamarnya cepat selesai Nah setiap terus ikutin semua video unboxing aku hari ini ya video receh lagi tapi sebelum nonton videonya jangan lupa like kemudian komentar dan subscribe bagi yang belum subscribe bagi yang sering nontonin video aku aku ucapin terima kasih semoga Tuhan membalas kebaikan yang berlebih buat kalian semua stay tune terus nah jadi barang yang pertama kali aku unboxing ini dari storage Batam jadi ini barangnya aku pesennya via WA sebelumnya aku juga udah pernah belanja ya di toko ini toko ini punya link sopi nanti link sopinya aku cantumin di deskripsi ya ada beberapa barang barang di sini yang aku beli kalau nggak salah sih ada empat barang ya jadi harganya emang sedikit lebih miring tapi kalau kita pesennya di sopi ya atau kita pesennya pakai jne atau beberapa pengiriman jasa pengiriman yang lain itu akan dikenai pajak ya karena kalau belanja di Batam itu sekarang ada pajaknya makanya aku lebih memilih untuk pakai jastip gitu jadi antar pulau kan aku tinggalnya di Tanjung Pinang ya untuk yang rumah subsidi ini ada di Tanjung Pinang dan tokonya itu ada di Batam jadi pakai kurir yang jastip aja cuman dikenai 35.000 per 2 kilo Nah ini barang yang pertama yaitu aku pesen dispenser sabun cuci piring ini harganya hanya 15.000 aja udah dapet sama sponsnya sekali gitu dan ini aku pernah lihat postingannya Mama Kania ya atau channel YouTube nya Bunda Mona Lisa Kania beli ini juga ya jadi aku pengen dan kebetulan di storage Batam ini ada waktu live aku lihat di Facebook langsung deh aku order selanjut barang yang kedua ini aku beli dispenser sabun jadi sebenarnya dispenser sabun ini aku pikir aku butuh ya tapi ternyata kayaknya belum butuh karena emang kamar mandi juga belum di renovasi atau belum dipindah dari asli bawaan dari developer itu belum kita pindah ke belakang jadi ini aku simpen aja dulu mungkin enggak aku pakai ya sampai kamar mandi yang baru itu jadi gitu dan dispenser sabun ini aku beli dengan harga Rp28.000 gak tau deh ini murah atau mahal ya boleh komen dong dibawah yang sudah beli dispenser sabun ini nah lanjut barang yang ketiga ini aku beli keset dapur jadi keset-set gitu ada yang panjang dan ada yang pendek ini ini aku beli harganya dengan harga Rp60.000 Rp60.000 atau Rp50.000 ya aku lupa pastinya sekitar 60 deh kayaknya dan waktu aku pesen ini aku pesen barangnya udah sekitar dua setengah bulan yang lalu ya waktu aku pesen tuh barangnya tinggal satu-satunya jadi motifnya hanya ini aku nggak bisa pilih lagi makanya aku dapat dengan harga yang sedikit lebih murah dari harga yang biasa mereka tawarkan di live ketika live di Facebook dan barang yang empat barang yang keempat dan yang terakhir aku beli di storage batam ini adalah wall sticker foam gitu dengan motif bata ya sama seperti wall sticker yang kemarin aku beli untuk renovasi dapur di perumahan dinas jadi ini sama tokonya ya di toko yang sama aku belanjanya tapi ini harganya jauh lebih murah ini harganya hanya Rp15.000 karena ketebalannya itu yang tipis ya yang 3mm kalau yang kemarin aku beli yang 5mm kalau yang ini hanya 3mm aku minta yang 5mm tapi kata tokonya mereka nggak ada yang ada hanya 3mm dan ini aku beli dengan harga Rp15.000 saja aku beli 10 lembar ini rencananya buat makeover ruang tamu ya kalau ada sisa nanti boleh digeser ke dapur kalau ada sisa oke ini tokonya dan aku belanja habis Rp280.000 gitu sudah termasuk dengan ongkos ongkos aja stepnya gitu nah kalau yang aku belanjanya offline ya perumahanku yang baru ini ada perumahan yang kebetulan kayaknya buka toko online shop gitu tapi aku bisa datang ke rumahnya ya buat cek-cek barang niatannya sebenarnya hanya ingin membeli wall sticker gitu jadi ternyata terlihat kalau si mbaknya ini juga jualan perintilan-perintilan dapur gitu dan salah satunya adalah rak piring ya untuk meniriskan piring ketika baru dicuci jadi aku langsung aja order juga bukan order sih ya langsung beli karena emang udah ready barangnya ini aku beli dengan harga Rp80.000 kelihatannya kalau kita beli di Sopi ya atau Lazada ini kayaknya lebih murah daripada harga yang ditawarkan si mbak cuma karena aku mikir di ongkir jadi sama aja sih sebenarnya kalau aku beli di Sopi mungkin harganya Rp60.000 dengan ongkir Rp20.000 tuh sama aja ya jatuhnya tetap sama Rp80.000 makanya aku beli di mbak yang rumahnya deket perumahanku jadi ini aku beli beberapa wall sticker gitu ini belinya di tempat yang sama dengan aku membeli rak piring tadi niatannya hanya ingin membeli beberapa wallpaper gitu atau wall sticker ini ya karena aku lihat postingannya di marketplace yang ada di Facebook ya kemudian aku japri lewat WA di mana rumahnya kemudian aku minta Sherlock gitu jadi si mbak ini emang ready banyak banget wallpaper cuma wallpaper yang aku mau sebenarnya nggak ada ya aku pengen yang motif papan gitu ini aku beli yang motif heksagonal kemudian motif keramik kemudian motif keramiknya ini sayangnya bukan yang glossy ya aku pengen yang glossy tapi si mbak nggak ada jadi aku beli yang biasa aja kemudian ini aku juga beli yang motif bata putih motif bata putihnya hanya ini tidak ada yang lain jadi mau nggak mau itu aku ambil kemudian ini motif kayu kalau untuk motif kayunya ini rencananya aku mau bikin DIY frame foto gitu ya masih rencana sih ya nah ini adalah barang yang terakhir ya yang sudah aku kumpulin dari 3 bulan yang lalu karena pas ya karpet ini aku beli 3 bulan yang lalu dengan adikipar aku ini belinya secara PO jadi pre-order gitu ini karpet apa ya namanya ya aku beli dengan harga 220 ribu ya ini sudah dengan ongkir karena adikipar aku harus jemput dulu ke Tanjung Pinang gitu ya sudah bersih 220 ribu aku terima barangnya di Pulau Mumbing karpetnya besar ya menurut aku sih ini gede karena ini karpet buat ruang tamu kayaknya kegedean ya buat ruang tamu aku yang di rumah subsidi ini karena ruang tamunya itu disekat paksu dibagi dua buat ruang tamu dan ruang keluarga dan ruang tamunya itu super mini gak tahu ini karpetnya kegedean atau gimana nanti dicoba nah ini dia hasil belanjaanku yang aku kumpulin dari 3 bulan yang lalu ya buat makeover rumah semoga pembangunan dapur pembangunan kamar dan pemindahan kamar mandinya cepat selesai ya mohon doanya teman-teman terima kasih bagi yang sudah nonton video ini terima kasih bagi tim solid terima kasih bagi yang masih berkenan memberikan support dan dukungannya buat aku semoga kebaikan yang sama support yang sama bisa aku berikan kepada teman-teman yang emang selalu setia ngedukung channel youtube aku sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati